Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau pasang top roda ya ini ya, ini kata subuhnya jadi semalam yuk top rodanya tuh lepas ya ini sering terjadi ya kalau hal-hal ini sering terjadi karena apa? jadi waktu pemasangan usahakan pas top rodanya ini ini bagian tengahnya dilubangi sedikit jadi gak usah gede-gede takutnya air masuk dikit aja yang penting udara bisa keluar nanti kalau pas biasanya ya pas ada muatan berat atau rem panas ini kalau rapetnya di lubang ini keluar, lepas biasanya ya biar lebih aman jadi sedikit di lubangin ya ini lepas bro nih ini baru beli ya ini harganya sekitaran Rp15.000 nih nanti ya pemasangannya akan saya tunjukkan yang akan saya lepas dulu nih buka ini penting ya kalau pasang seperti ini ini bagian tengah dikasih lubang dikit aja pakai ujung paku atau apa aja yang penting bisa di lubangin ya pakai paku ya jangan dari sini ya dari sini ya biar gak menyok dikit aja ini ada fungsinya dikit aja ya ini fungsinya buat ngularin hawa panas kalau pas mesin panas ya mesin panas pasannya panas ini kalau gak ada lubangnya ini bisa keluar lepas penting banget nih ya terus ya untuk pemasangannya ini kan kadang-kadang ininya kendor ya kalau kendor ini dikasih kain dikit lalu kita pasang tapi kadang juga ada yang seret dalam waktu pemasangan memang kadang-kadang seperti ya kita pukul dari samping itu kadang-kadang bisa masuk tapi kadang-kadang ada yang ini agak sedikit kecil kalau kita pukul ini benjol nanti kalau udah benjol ya walaupun bisa masuk pasti nanti suatu saat akan lepas jadi biar masangnya biar kenceng pas ini nah kita siapin ini pekasan ini ya pekasan kip ya kip laro udah nih gak dipakai bikin seperti ini kita pukul ini jadi ini aman masuknya kenceng tuh kan langsung rapet tuh jadi ya dopnya gak rusak aman gak menyak-menyak soalnya kalau kita pukul-pukul itu kadang-kadang agak benjol kalau benjol nanti walaupun bisa masuk keluarnya pasti maksudnya gampang keluarnya ya gampang lepas terus ya yang paling penting ya ini dikasih lubang sedikit aja gak terlalu gede ya jadi nanti hawa mesin ya hawa rem maksudnya ya jadi gak nahan di dalam jadi keluar dari lubang ini jadi dop gak akan lepas terus ini udah selesai ya itu kan rapet rapi gak menyak-menyak pakai ini ya pakai kip pekasan lahar ya pakai ini juga bisa nih pas ini kalau pakai yang agak kecil pas ini nih jadi gak rusak coba bro turunin bro udah selesai yang penting ya bagian tengah jangan lupa dikasih lubang dikit nanti kalau pas mesin panas eh mesin panas lupa terus nih kalau pas rem panas soalnya tadi habis ini ya habis menerima sini jadi lupa terus jadi kalau rem panas ini gak keluar ini sering terjadi ya kadang-kadang kan pas turunan rem pasti panas ini kalau gak kasih lupa kadang-kadang dop rodanya tuh bisa keluar sekian ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guそして siapa beri dikasih